Hai guys rasanya kalau habis ganti air yang baru kelihatannya gimana gitu ya guys pulang kerja udah capek terus mesti ganti air tank kura-kura termasuk kura-kura laser snappy busy draggy badan sudah terasa capek tapi tetap harus ganti air buat mereka udah suka ya 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 Nah ngomong-ngomong tentang ganti air nih guys tujuannya adalah supaya kura-kura bisa tumbuh sehat guys karena kalau airnya kotor kura-kura akan dapat gampang terserang penyakit selain itu dia juga bisa menurunkan penyakit kepada kita video kali ini saya akan bahas sedikit tentang penyakit yang bisa ditularkan oleh kura-kura kesayangan kita guys namanya sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar keeper kura-kura namanya adalah bakteri salmonella yang bisa menyebabkan infeksi serius atau bahkan sampai mengancam nyawa seseorang kura-kura memang terlihat mengemaskan ya guys dan tidak berbahaya tapi kita harus tahu bagaimana cara merawatnya sehingga kita bisa terhindar dari bakteri satu ini guys kura-kura diketahui membawa bakteri salmonella pada permukaan kulit dan cangkangnya atau karapes sebenarnya bukan hanya kura-kura saja semua jenis hewan reptil dan amfibi seperti iguana dan kepiting juga punya potensi untuk menjadi hewan pembawa bakteri salmonella ini guys nah gejala infeksi salmonella yang paling utama biasanya dialami oleh manusia adalah diare diare itu mencet-mencet ya guys namun penyakit ini bisa dikenali dari berbagai gejala juga seperti keram perut demam sakit kepala sampai mual dan muntah badan juga terasa panas dingin hingga buang air besar sampai berdarah guys Wah itu udah bahaya banget tuh jadi saat kita terinfeksi bakteri salmonella ini kita memang tidak akan langsung merasakan sakit tapi guys gejala-gejala penyakit umumnya baru muncul setidaknya dua sampai tiga hari setelah kita terkontaminasi oleh bakteri tersebut karena tidak menimbulkan gejala langsung ini yang membuat salmonella menjadi infeksi yang tidak mudah untuk diketahui penularan dapat terjadi dilakukan salmonella tertelan dan masuk ke saluran pencenaan misalnya setelah memegang kura-kura lalu memasukkan tangan ke dalam mulut pada saat makan atau ketika membersihkan kura-kura di area dapur siapapun bisa kena infeksi salmonella guys tetapi orang-orang yang paling rentan terhadap infeksi salmonella adalah bayi yang baru lahir balita lansia lansia dan ibu hamil jadi prinsip utama dalam mencegah infeksi bakteri dari kura-kura sebenarnya cukup gampang guys yaitu dengan menjaga kebersihan tank dan lingkungan sekitar kura-kura menjaga kebersihan tempat kura-kura kita dengan cara rutin yaitu seperti barusan yang saya lakukan yaitu mengganti airnya seminggu dua kali dan selalu pastikan untuk membersihkan filter bagi yang memakai sistem filtrasi juga pastikan jauh dari jangkauan anak kecil bagi yang punya anak-anak di rumah apalagi kalau ada kura-kura predator seperti racer dan snappy sedisa mungkin cukup bisa dilihat saja tapi tidak perlu dipegang dan jangan biarkan kura-kura berkeliaran di luar dari area yang sudah kita siapkan untuk mereka guys nah hal yang penting dalam membersihkan kandang atau kolam atau akwarium perhatikanlah keselamatan diri kita dan keselamatan si kura-kuranya juga setelah kontak dengan kura-kura ajarkan anak kita atau orang seisi rumah untuk selalu mencuci tangannya dengan sabun antiseptik mengingat beberapa minggu ini bahkan beberapa bulan ini kita sedang dilanda oleh bakteri Corona yang cukup mencemaskan seluruh umat manusia guys jadi disarankan harus bisa menjaga kebersihan diri kita masing-masing ini hindari juga membiarkan anak bermain dengan kura-kura tanpa pengawasan kita guys karena itu bahaya sekali dan yang penting juga hindari membersihkan kura-kura di area dapur tanda-tanda infeksi salmonella ini seperti yang tadi saya sebutkan seperti diare muntah sakit perut demam ini bila timbul segera periksakan diri ke dokter agar bisa ditangani lebih cepat lebih baik lebih cepat guys jangan sampai terlambat karena kalau kalau sudah terlambat akan fatal akibatnya dan yang paling penting nih guys jaga daya tahan tubuh kita agar tidak mudah terserang penyakit lalu konsumsi makanan yang bergizi secara teratur tidak lupa untuk berolahraga juga ya guys nah oke guys semoga kita semua bisa menikmati kesenangan dalam memerihara kura-kura kesayangan kita tanpa cemas dihantui oleh penyakit atau virus yang disebabkan oleh bakteri salmonella dengan begitu saya berharap teman-teman sesama pecinta kura-kura dapat menikmati hobinya dalam memerihara kura-kura ini sampai jumpa guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati